Intro Saya tuh memang galau banget waktu gue habis nikah Karena kan saya nikah tuh semua tiga-tiga Mintoxnya tuh tau misalnya umur juga pemuka atas itu Dapat anak kan susah Sebenernya saya pernah gagal sekali kan berkenalkan Jadi saya makin, makin galau ya Makin banyak informasi yang saya terima Makin membuat saya tuh gak pede untuk punya keturunan gitu Apakah karena saya misalnya mula Kemudian saya pernah melalui Bagaimana ya Jadi memang informasi-informasi yang salah Itu membuat itu gak pede gitu Dan ternyata ketika saya tayang doktor yang mula Maka bilang saya masih disangani Informasi, mumpung mampak gue masih disangani Kalau keadaan pengen-penuhannya Jadi memang kadang-kadang informasi Dari apa-apa itu membuat itu tuh saya jadi Jadi kalau jadi pesimis Jadi setelah-setelah kan Itu kan paling harus dikendali Untuk orang yang banyak punya keturunan Karena kita kalau misalnya harus itu kan Maksudnya happy Jadi kita bisa melahirkan anak yang bahagia juga Bagi sehat Menurut saya gak semua informasi yang sesuai Maksudnya itu gak harus cari informasi-informasi yang harus dikendali Dan saya paling beritahu sama dokter Kenapa? Karena dokter itu Belajar 10 tahun, 11 tahun Untuk dapat sembunyi Jadi mereka masih benar Kadang-kadang kalau mitos kan Jamannya udah berubah gitu ya Pas melahirkan anak pun Orang-orang gue banyak banget mitos gitu Kita pas melahirin tuh Aduh, aku bilang begini orang tua bilang Tapi saya do the way of Kalau misalnya orang tua ada hubungannya Saya ikuti Tapi kalau orang tua Kadang-kadang sih kayaknya Apa ya Kayaknya di pulang dekok gitu ya Jadi saya gak ikuti Jadi kita sebenarnya kan udah harus Lebih pintar lah Sedangkan banyak-banyak aplikasi Membunyai informasi yang Ulajarin doang Jadi kita harus pintar Kalau misalnya kira-kira kurang Masuk langsung Saya jangan lupa Gagang pertama Karena saya kan memang Memang rehat Gak boleh mitos Gak boleh Hambil dulu tiga bulan Jadi Udah saya takut Kena Satihan anak-anak Kemudian saya Gagal Memang gagal kan Berarti ada dua kegalauan nih Pernah gagal Pernah kebetulan Kemudian Benar-benar Kelakikah Aduh Itu tuh Saya berdoa Saya konservasi ke dokter Saya berdoa Saya sehat Ini semua saya Dan memang Ada yang cenderah Kenapa saya mengalami Tergantungan besar Malah Karena memang itu Terjadi Dokter dan itu Terjadi Di atas Tiga bulan Ada satu Jadi Saya udah dibesarkan Haktunya Sama dokter Dan akhirnya Saya rasa Oke Mungkin Saya harus sabar Saya harus Bersambung Bersambung sehat Dan lain-lain Jadi Akhirnya Saya juga Tentang Jadi Saya inginkan Saya inginkan Supaya Saya inginkan Orang-orang yang Pernah mengalami Haktunya Bersambung Bersambung Pernah mengalami Haktunya Dari kembang Itu gak paham Bersambungnya Saya juga bisa Saya pernah gagal Dan saya bisa Haktunya dua kali Dalam dua kali Jadi Saya inginkan Ini Hal iser Haktunya 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 Cepat Haktunya Mereka Haktunya Haktunya Saya inginkan Semua Jatunya Penang-penang Haktunya Semangat Lagi Jangan Ya Pasti Yang pertama Terima kasih Jadi Bukan Melahir Tapi Melahir Haktunya Itu Haktunya Terdip Kita Mereka Terima dan suatu lagi, kalau sudah bangun ya, pengen banget sangat bergabung untuk hubungan oleh sebuah yang lebih buka juga lupa jadi, saya pengen mengenai semua orang yang memang harus bersama untuk tidak pernah ya, sempat-sempat, karena 3 bulan itu tidak berakhir, jadi, pengen banget hamil masih dapat, jadi sempat banget, tapi penggalanya adalah bisa gak saya mempertahankan ke hamil ini sampai dia lahir? bisa gak saya mempertahankan ke hamil ini sampai dia lahir? saya bisa mengkomproduksi anaknya sehat, itu maksudnya dia lalu supaya dia lalu jadi, hamil yang pertama gak berbeda, hamil yang kedua, karena kalau anak kedua lebih ke gimana sih yang dilahirkan? jadi, saya yang pertama yang masih kecewa banget, kalau lebih pengisian, tau nya adiknya, dia tau nya sekarang adik, tapi dia tau nya ponsel yang muncul dia gak tau ini akan keluar jadi cowoknya ini, itu namanya adik, gitu dia tau nya adik mana adik, ini percaya sendiri nih, gitu tapi, dia gak tau adik ini akan berhubungan seperti dia, gitu jadi, itu pertanyaan buat saya, gimana saya harus belajar kepada anak saya itu adik kamu gimana ya, mau seksor? jadi, kamu akan berhubungan seperti ini? terima kasih. terima kasih.